Intro Salam Sejahtera Malaysia, berita hari ini Tarik Pendaftaran Baharu Kemas Kini BKM bermula hari ini Tarik Pendaftaran Baharu dan Kemas Kini BKM dibuka mulai hari ini hingga 31 Januari Menteri Keuangan, Tengku Datuk Sri Zafrul, Tengku Abdul Aziz berkata Ia bertujuan memastikan mereka yang layak atau masih tiada dalam pangkalan data kerajaan Dapat mengemukakan permohonan masing-masing dan penerima Sedia ada yang mempunyai sebarang perubahan maklumat juga berpeluang membuat pengemas sekinian BKM pada 2022 akan memanfaatkan lebih 9.6 juta penerima dengan peruntukan RM8.2 bilion yaitu peningkatan berbanding 8.6 juta penerima dengan peruntukan RM7 bilion Di bawah bantuan prihatin rakyat BPR tahun lepas Beliau juga berkata data penerima BPR 2021, penerima BKC B40 2021 dan Pemohon BPR 2021 yang tidak lulus atas alasan menerima JKP akan dibawa secara otomatik ke dalam sistem BKM Untuk disemak silang kelayakan mengikut syarat yang ditetapkan Selain itu data agensi kerajaan lain merangkumi data IKC Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Penghuni Perumahan Awam atau Projek Perumahan Rakyat Di bawah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL Dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan tempatan akan turut dibawa ke dalam sistem BKM Turut disemak kelayakan data orang asli Jabatan Kemajuan Orang Asli J.E.K.O.E Gelandangan berdaftar dengan Kementerian Pembohonan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dan di BKL, ibu tunggal berdaftar dengan KPWKM Penerima skim insurans pekerjaan pertubuhan keselamatan sosial ataupun perkeso Dan penerima zakat atau baitul mal di lembah klang Pemohon BKM boleh merujuk soalan lazim FAQ yang dimotnaik dalam portal rasmi BKM Bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut Sekian info hari ini, terima kasih Malaysia kerana menonton